Intro Nama aku Willy, kelas 1 SD, umur 7 tahun Halo, nama saya Erika Hai, nama aku Abigel, umur aku 10 tahun Halo, nama aku Zoran, umur aku 9 tahun Zoran, kita hari ini akan ngobrol tentang energi dan listrik ya Ya Erika, tau nggak energi itu apa? Energi apa ya? Kresna Mina Nah, tau Energi itu kayak power atau listrik buat HP, laptop, elektronik Oke, dan sekarang di depan Abigel, aku udah punya satu objek lho Wah, ini apa? Batu atau awan? Masa batu itu? Jadi, itu namanya batu bara, Will Willy tau batu bara itu terbuat dari apa? Batu, namanya juga batu bara Jadi, batu bara itu terbuat dari tanaman yang di bawah tanah Sudah terkubur selama ratusan juta tahun Wah, nama banget Kira-kira kalau batu bara itu buat apa ya? Buat masak, bikin sosis, sama camping-camping bakar marshmallow Zoran, tau nggak listrik itu apa? Oh, percanaan lights Oh, listrik yang buat nyalain lampu kan? Untuk nonton TV, main game Listrik itu bukannya dari matahari ya? Betul, bisa juga Kira-kira kalau untuk jaga lingkungan Selain menggunakan energi yang lebih bersih Kita bisa apa lagi ya? Bisa tanam pohon Jangan bawa sampah sembarangan Terus, hemat listrik Jadi, sekarang punya pertanyaan? Ada Kalau batu baretnya habis Kita nyalain listrik dari apa? Harapan dan pasal depan tercermin dari anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Aspirasi mereka menjadi bagian dari eksistensi indika energi selama lebih dari dua dekade terakhir Situasi dan perkembangan zaman menuntut kita untuk berubah Begitupun juga indika energi yang terus berevolusi dan beradaptasi Kami pun melakukan diversifikasi usaha Memperluas portfolio yang dimiliki Merambah ke berbagai bidang yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian kami Serta meningkatkan solusi berbasis alam Untuk menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang Selain mencapai tujuan keberlanjutan dan meningkatkan kinerja ISG Langkah-langkah ini kami tempuh sebagai upaya untuk memberikan energi untuk Indonesia Energizing Indonesia Di luar kompetensi kami di sektor energi Indika Energy juga telah memperluas portfolio-nya ke sektor pertambangan emas Serta teknologi digital Di mana kami menawarkan solusi teknologi informasi yang inovatif Selaras dengan revolusi industri 4.0 Indika Energy juga merambah ke sektor infrastruktur Di mana kami membangun dan mengoperasikan terminal penampungan bahan bakar di Kalimantan Timur Kami meyakini energi baru dan terbarukan akan menjadi bagian penting di masa depan energi Indonesia dan global Karnanya Indika Energy menghadirkan solusi tenaga surya di tanah air Kedepannya Indika Energy akan terus mengeksplorasi sektor-sektor lainnya Yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan kami dan yang menjadi kebutuhan strategis nasional Berlandaskan pada nilai-nilai Indonesia Kita bergotong royong Tingkatkan solidaritas Membantu sesama Bahu-membahu Wujudkan Indonesia yang sehat dalam situasi apapun Meski di masa penuh tantangan Memegang teguh prinsip keberlanjutan Keberadaan kami tak hanya untuk berkontribusi Memajukan ekonomi negeri Menjadikan Indonesia yang cerdas dengan sumber daya manusia yang unggul Merupakan salah satu tujuan eksistensi kami Dengan berfokuskan pada aspek keberlanjutan yang meliputi lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik Semua ini kami lakukan untuk generasi penerus bangsa Dan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang Indica Energy Energi untuk negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!